Yahoo! Mirasan! Welcome back again with Mr.Kedicity! One Piece Chapter 1058 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus Well, karena Manga-nya udah rilis, monggo kita tengah-tengah ini lang-lang again It's time to react new chapter, oke? Let's go! Judul Chapter 1058 versi resmi atau Manga Plus-nya ya Kaisar Baru Ya, dari judulnya aja harusnya di chapter kali ini ya Kita dikasih momen-momen yang fokus ke para Yonko yang baru, guys Tapi di chapter kali ini, kita lebih fokus dulu ke arah Bagi yang pada akhirnya Kita dijelasin kenapa Bagi, si Badut ya, bisa berakhir di posisi Yonko Jadi buat yang awalnya penasaran dan bertanya-tanya sama alasan angkatan laut memilih Bagi daripada Law ataupun Kit Kayaknya chapter kali ini seenggaknya bisa memuaskan hati kalian itu Lanjut di chapter kali ini, guys Kita masih dikasih cover story edisi Gear Ma Double Six Yang sekarang udah sampai di volume ke-17 yang berjudul Aku ingin pergi dari sini, bawalah aku bersama kalian Ya, cover story di chapter ini ya Nantinya dilengkapi sama gambar si Sar-Klaun yang meminta dirinya Untuk dibawa ikut ke kerajaan Gear Ma oleh para eksekutif Atau anak-anak dari Vinsmark Judge Hmm, apakah Ryo ini dari salah satu anggota Mets akan berlangsung Dan si Sar akan dipekerjakan oleh Vinsmark Judge nantinya Atau mungkinkah si Sar-Klaun hanya akan berakhir tertangkap kembali oleh kata Guri dan saudara-saudarinya Well, gak ada yang tahu akan hal itu And now, kemenu utamanya yang langsung dimulai dengan pelanjutkan momen yang terjadi di chapter sebelumnya Dimana ternyata ya, setelah Luffy memilih untuk lompat langsung ke arah air terjun Wano Tepat setelah itu, dia malah dikurung oleh Nami karena hal yang Luffy lakukan dianggap udah melewati batas Karena para kru bisa aja gak selamat kan? Tapi lagi-lagi, pilihan dari Luffy emang terlalu bodoh untuk diikuti Ya, mau udah jadi Yonko sekalipun Nami kalau udah marah emang bikin siapa aja ketakutan Bahkan Chopra aja mengingatkan Jinbe untuk diem kalau Nami sedang marah-marah Well, beruntung gak lama dari situ ya Nico Robin mendapatkan koran edisi terbaru yang memperlihatkan kenaikan bonti untuk seluruh kru topi jerami Yang mana menariknya, kru Luffy dianggap sebagai para komandan bajak laut topi jerami guys Karena armada Luffy dianggap memiliki lebih dari 5.600 kru Terus ngeliat ada informasi pembaruan bonti Yang paling semangat untuk melihatnya sebenarnya adalah Sanji Yang padahal nantinya dia malah dikecewakan oleh angkanya Karena meski Sanji memiliki nilai bonti baru sebesar 1.032.000.000 beri Tapi dia masih kalah oleh Jinbe yang memiliki nilai bonti sebesar 1.100.000.000 beri Ya, gara-gara itu juga Sanji jadi diejek oleh Zoro yang memiliki nilai bonti baru sebesar 1.111.000.000 beri guys Yang membuatnya berada di nomor 2 dengan nilai bonti terbesar dari seluruh kru topi jerami Sedangkan Sanji yang berada di nomor 4 menjadi bahan ejekan dari Zoro Karena lagi-lagi ya, Sanji berada di urutan yang ada di bawah Zoro Padahal sebelumnya Sanji selalu membangga-banggakan bontinya Kali ini gak bisa dia Cuman selain ketiga orang itu yang menemani nilai bonti luf yang sekarang berada di angka 3 miliar beri Para anggota kru lainnya juga masing-masing menerima kenaikan yang berbeda-beda Mulai dari chopper yang hanya naik 900 beri Membuatnya memiliki nilai bonti sebesar 1.000 beri Padahal kalau bisa dibilang dalam angka matematika ya Chopper itu kenaikannya tertinggi loh ya Kayak 1000% gitu loh Itu berarti ya, chopper masih dianggap sebagai binatang peliharaan dari kru topi jerami Terus di sisi lain, Nami juga memiliki kenaikan yang cukup lumayan Karena membuatnya memiliki nilai bonti 366 juta beri guys Yang mana Nami sendiri aja bilang kalau dia ingin memiliki uang sebanyak nilai bontinya Emang dasar kalau udah mata duitannya, mata duitan Sedangkan Brook sekarang naik ke angka 383 juta beri Yohohoho, baguslah Brook Next ada Franky yang nilai bontinya sekarang sebesar 394 juta beri guys Tapi yang aneh ya, setelah sebelumnya gambar poster burunan Franky adalah General Franky Sekarang Franky malah digambarkan dengan foto dari Sanigu Ya, entah hal ini hanya lelucon yang emang sengaja dibuat oleh Odasensei Atau sebenarnya ada suatu kejutan yang udah disiapkan oleh Odachi guys Seperti sebelumnya ya, yang terjadi pada poster milik Sanji Jadi, munginkah Sanigu malah bisa bertransformasi layaknya Megazord milik Power Rangers Atau, apa sebenarnya maksud dari salah satu foto yang ada di poster Franky selama ini? Hmm, entahlah Lanjut untuk bonti milik Usopp sendiri sekarang Dia berhasil menyentuh angka 500 juta beri Yang mana ngebuat Usopp semakin takut sehingga dia tak ingin nilai bontinya naik lagi And last, ada Niko Robin yang mungkin bisa kita bilang memiliki kenaikan bonti paling tinggi Karena saat ini menyusul Zoro, Jinbei, dan Sanji Di posisi kelima ya, dengan nilai buruan tertinggi di bajak laut topi jerami Ada Onechan Niko Robin yang memiliki nilai bonti sebesar 930 juta beri guys Ya, ketakutan pemerintahan dunia akan kemampuan milik Robin Mungkin menjadi alasan dibalik lonjakan yang sangat tinggi pada bonti Niko Robin Kalau saat ini ya, Niko Robin telah membaca 3 Rod Ponoglip Sisa 1 guys Next, di sisi lain, momen pun harus pindah ke Pulau Karahibari di dunia baru ya Tempat kediaman dari sang Yonko baru bagi si badut jenius Yang mana kondisinya mungkin sangat berbeda dengan Yonko-Yonko pada biasanya Karena saat ini ya, bisa kita lihat kalau nyawanya malah berada di ujung tanduk Setelah krokodil menjambak rambutnya dan Mihawk mengarahkan pedangnya ke leher Bagi Ya, alasan dari perlakuan keduanya ya yang ingin membunuh Bagi Tentu gak lain dan gak bukan gara-gara berita yang tersebar di mana ya Organisasi Cross Guild yang dianggap pemburu sekaligus memberikan bonti kepada para anggota angkatan laut Ternyata dipimpin oleh Bagi Sementara Mihawk dan krokodil dianggap sebagai dua mantan Shichibukai yang jatuh pada karisma Bagi Dan memilih untuk ikut bergabung ke dalamnya Padahal kenyataannya ya, kalau kita lihat dari flashback yang terjadi Krokodil ternyata adalah orang yang memiliki ide akan organisasi itu Lalu dia mengajak Mihawk yang baru ajak kehilangan titelnya sebagai seorang Shichibukai Ya, emang masih belum terlalu jelas apa tujuan dari krokodil dan Mihawk yang memutuskan beraliansi itu guys Terlebih krokodil sendiri sempat ngebahas tentang julukan Mihawk yang sepertinya ya Dulu sering melakukan pemburuan pada pihak angkatan laut Makanya dia sampai dijuluki seorang Marine Hunter Tapi disini ya, emang jelas selain alasan kekuatan dan Mihawk dapat dipercaya Hal itulah yang membuat seorang krokodil yang emang berniat meramaikan dunia baru Pada akhirnya memutuskan untuk mengajak Mihawk ke aliansi barunya Cuman emang ya, sayangnya pasif Hoki milik bagi si badut ini gak ada abisnya Karena kalau kita sedikit flashback aja ke waktu dia dikepung sama pihak angkatan laut Selepas diumumkannya kalau sistem Shichibukai dihapuskan Gak lama dari situ ya, krokodil yang awalnya berniat menagi hutang Dan datang menghabisi satu persatu kapal yang melilih bagi Dia malah dianggap sebagai bawahan dari bagi oleh para krunya bagi sendiri Terkecuali para komandan seperti Alfie dan lain-lainnya ya Yang emang udah tau kalau kaptennya bagi ya Udah habis beneran Dan mereka memilih untuk berada di bawah krokodil yang tentunya lebih menjanjikan But sebenarnya, kalau dibilang salah Apa yang bagi lakuinya tuh gak salah-salah banget sih Karena semua kesalahpahaman ini ya Emang berasal kembali dari anak buahnya sendiri Apalagi yang membuat poster tentang cross guild Yang mana emang sengaja ngebuat bagi lebih mencolok ya Yang pada akhirnya malah membuat nyawa bagi menjadi terancam seperti ini Untung aja pada akhirnya Mihawk dan krokodil malah melihat sisi baik Dimana setidaknya mereka berdua bukanlah yang harus menjadi Yonko Dan menjadi sasaran utama atau target langsung dari pihak angkatan laut Walaupun emang ya Di satu sisi rasa kemarahan dari krokodil sama Mihawk itu Bisa kita maklumi guys Secara buat seorang yang memiliki kekuatan seperti Mihawk dan krokodil Orang kayak bagi tuh gak ada apa-apanya Luffy kan bilang kan sampai apa ya Kaget bagi jadi Yonko Dan bagi juga memimpin siapa ya Memimpin Mihawk dan krokodil Luffy tuh sampai terkaget-kaget Makanya berada di bawah seseorang seperti itu Tentu bakalan melukai perasaan atau harga diri krokodil dan Mihawk Tapi sayangnya isu kesalah pahaman ini bahkan emang udah sangat jauh Hingga pihak angkatan laut sendiri emang menganggap kalau bagi itu terlalu berbahaya Karena selain dia mantan kru dari Raja Bajak Laut Bagi bahkan dianggap setara dengan Sengs Dan saking pentingnya bagi ya Dia bahkan ngebuat krokodil untuk datang langsung membantunya Jadinya atas semua hal itu ditambah dia adalah sosok dibalik organisasi Cross Guild Bagi dihargai sebesar 3 miliar 189 juta beri Ditambah dengan titel seorang Yonko berada di tangan bagi si badut jenius Ya selain bagi Sebenarnya nilai bonti dari krokodil dan Mihawk juga diungkapkan guys Dimana krokodil sendiri memiliki bonti sebesar 1 miliar 965 juta beri Sedangkan Mihawk memiliki nilai bonti yang ternyata bahkan lebih besar dari seorang Yonko Yaitu 3 miliar 590 juta beri Well nilai bonti terbaru dari Mihawk itu rasanya cukup menarik Mengingat bagi Danlufi aja yang dianggap seorang Yonko Saat ini gak memiliki nilai bonti sebesar dirinya Jadi kemungkinannya bonti sebelumnya dari Mihawk mungkin di angka kisaran 2 miliar berian Sebelum pada akhirnya nilai bonti itu dibekukan karena dia tergabung dalam si Cibukai Hmm misalnya malah penasaran sama bontinya kekasih Luffy Buah Henko And last chapter 1058 ini ditutup sama momen yang gak kalah menariknya Dimana pasukan revolusi yang sedang berkumpul di kerajaan Kamabaka Akhirnya kembali diperlihatkan Dan ternyata para komandan yang membawa kumak kabur Berhasil selamat semua sampai di tempat tujuan Hanya saja emang dari apa yang mereka katakan Sepertinya Sabung memutuskan untuk berpisah dengan mereka Tapi belum pasti emang apakah perpisahan tersebut dilakukan setelah pertarungan Melawan 2 Admiral Angkatan Laut Atau hanya Sabu aja yang solo melawan 2 Admiral yang ada di Marijoa Tapi yang pasti berita pembunuhan Raja Kobra sendiri emang masih belum bisa dipastikan guys Sehingga Dragon sendiri bilang Kalau dia gak akan memaafkan Sabu Kalau itu emang beneran terjadi Namun di sisi lain Dragon percaya Kalau Sabu bakalan baik-baik saja Makanya ya dia lebih fokus untuk menanyakan kepada Kuma Atau apa yang sebenarnya dia lihat selama ini Ya pada akhirnya misteri tentang Kuma yang memutuskan untuk menjadi kelinci percobaan Mungkin sebentar lagi akan terungkap guys Tapi emang cukup menarik apakah Dr. Vegapang yang men-setting Kuma ulang ya Dan memberikannya misi untuk melakukan sesuatu Mungkinkah Sang Dr. Vegapang ya Menanamkan suatu program untuk gak membongkar apa yang selama ini dia lihat Sehingga Kuma gak bisa memberikan informasi apapun kepada Dragon Atau mungkinkah semua hal itu malah gak dilakukan oleh Dr. Vegapang Hmm Makanya Kuma akan mengungkapkan semua yang dilihat dan alami Selama menjadi budak dari para Tenryu Beato BTW momen di antara pasukan revolusi ya Itu harus ditutup dengan deringan sebuah telpon yang mengaku ya Kalau dirinya adalah Sabu Ya jika itu memang Sabu yang beneran menelpon Kita akhirnya juga mungkin akan segera mengetahui Dimana keberadaan Sabu sebenarnya Dan apakah berita yang tersebar memang benar adanya Atau itu hanya tipuan semata Well kita tunggu aja sih Kabar dari Sabu nantinya dan cerita dari Kuma So kayaknya cukup sekian aja dulu buat konten Reactor terbarunya guys BTW minggu depan libur ya Jadi Kalian ngerti sendiri lah See you again next time in the next Adios Jekara Milos Stay safe everyone Salam Anime ya Sorry tadi salah Oke see ya